Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, Pemirsa. Kami pasti akan hadikan informasi menarik untuk Anda. Salah satunya ini yang menjadi perhatian khususnya bagi orang tua. Sedang ramai di media sosial ada game bernama Roleplay yang kemudian bisa diakses melalui salah satu media sosial TikTok. Jadi baru-baru ini beredar sebuah video Pemirsa yang memperlihatkan ada seorang anak yang sedang dimarahi oleh ayahnya karena ketahuan bermain Roleplay atau RT yang viral di media sosial. Ini adalah cuplikan video tersebut. Kita coba dengarkan. Jadi Roleplay ini belakangan menjadi ferrobena tersendiri bagi anak muda terutama yang aktif bermain media sosial. Jadi game Roleplay ini adalah permainan yang dilakukan dengan cara berpura-pura menjadi orang lain baik kartun, selebritas, ataupun orang terkenal lainnya untuk memperoleh kesenangan. Mereka biasanya memiliki komunitas dan juga berinteraksi satu sama lain walaupun tak saling mengenal di media sosial. Dan dalam video tersebut, sang ayah nampak memarah dengan anaknya karena bermain Roleplay yang semestinya belum boleh dimainkan untuk kategori anak-anak tersebut. Namun terlepas dari sisi positif dan juga negatifnya, orang tua seharusnya juga tidak bersikap emosional bila anak bermain Roleplay dan juga menelusuri dengan siapa mereka bermain dan juga mengawasi tentunya ya. Namun nampaknya banyak bahayanya begitu ya. Berdampak negatif ya. Mengenai fenomena Roleplay viral di media sosial, apakah ini juga berdampak negatif terhadap anak-anak? Kita yang membahas langsung dengan psikolog anak sudah ada Mbak Vera Itabiliana yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi Mbak Vera. Selamat pagi. Selamat pagi, pagi, walaikumsalam, pagi semua. Mbak Vera ini yang menghebohkan jagad media sosial di mana ada video yang memperlihatkan seorang anak yang dibarahin orang tuanya karena bermain Roleplay. Boleh dijelaskan dulu nggak sih Mbak kepada pemirsa sebenarnya Roleplay itu kurang lebih seperti apa dan dari psikolog anak apakah ini cukup berdampak buruk terhadap anak-anak kita? Oke, Roleplay. Saya bahas Roleplay dari pengertian umumnya dulu ya. Roleplay itu kan adalah satu jenis bermain, jenis aktivitas bermain yang memang akan dilewati oleh anak dalam masa tumbuh kembangnya. Jadi kalau kita bicara tahapan bermain itu ada tahapan-tahapan yang mulai dari dia lahir itu ada namanya unoccupied play, ada solitary play, ada parallel play, ada associative play, terus terakhir adalah bermain yang bekerja sama cooperative play. Nah, si Roleplay itu ada di dalam tahapan tersebut. Jadi merupakan tahapan yang wajar dan memang dibutuhkan untuk pengembangan kemampuan si anak. Biasanya anak mulai bermain Roleplay, bermain peran itu di usia 3-4 tahun. Kalau kita lihat anak terus pura-pura jadi dokter atau pura-pura jadi ibu, dia menimang-nimang bayi, kasih makan bayinya. Nah, itu dia sedang bermain peran yang dia lihat di lingkungan sekitarnya. Kegunaannya banyak sekali gitu ya, anak belajar bagaimana mengenali peran tersebut, itu satu, terus juga di situ mengembangkan kemampuan berkomunikasi karena dia menggunakan bahasa-bahasa yang sebagaimana peran itu pakai gitu ya, terus juga melatih keterampilan bersosialisasi dan menjadi media yang aman untuk anak-anak. Misalnya yang anak-anak ada masalah di sekolah, dia susah bersosialisasi sama teman-temannya, nah itu bisa dilatih melalui Roleplay. Jadi dengan orang tuanya, oke mama misalnya jadi teman kamu ya, terus kamu datang, kamu bisa bicara apa sama teman kamu. Nah itu bisa dilatih. Jadi menurutkan media yang aman untuk anak untuk melatih kemampuan atau keterampilan yang dia butuhkan dalam masa tubuh kembangnya. Gitu. Seperti itu pengertian umumnya. Mbak Vera, tapi apa yang harus diperhatikan? Dalam arti video anak tersebut berusia 11 tahun, apakah anak-anak berusia mungkin 11 tahun ke bawah maupun di bawah 17 tahun ini masih juga belum cukup mengerti begitu mbak, sehingga nantinya dampak-dampak yang ditimbulkan justru negatif begitu mbak. Secara batasan-batasan psikologis ya mbak? Nah tadi seperti saya bilang, Roleplay ini kan satu jenis aktivitas bermain yang seharusnya menjadi teman media yang aman buat anak gitu ya. Nah kata-kata amannya itu yang kita harus jaga. Kalau si Roleplay ini terus diterjemahkan dalam satu bentuk game gitu ya, aplikasi atau apapun itu, nah kita harus perhatikan satu, rating usianya. Sekali lagi gitu ya, kalau kita mau membiarkan anak kita main game, video game atau aplikasi atau apapun, perhatikan rating usianya. Sesuai enggak dengan si usia anak kita? Kalau game ini diakses melalui satu aplikasi media sosial, nah aplikasi media sosialnya itu dilihat rating usianya. sesuai enggak dengan anak kita? Terus, kalau misalnya game yang dibicarkan yang sedang viral sekarang ini, ini kan membuka akses untuk bermain dengan orang lain yang mungkin saja tidak dikenal oleh anak. Nah itu faktor safety-nya seperti apa? Apakah orang di seberang sana bertanggung jawab gitu ya, benar-benar care dengan anak kita atau justru mengeksploitasi atau memanipulasi anak-anak kita? Nah itu yang harus di jaga. Yang aman adalah ketika anak bermain roleplay, dia memerankan peran-peran yang memang dia lihat di sekitarnya dia, dan dengan orang yang memang dia kenal, dia tahu gitu ya, temannya, orang tuanya, adik, kakak gitu. Sehingga ketika ada hal-hal yang over, ada yang negatif yang muncul dalam permainan itu bisa aja gitu ya, misalnya dia memerankan perannya terlalu berlebihan. Nah itu bisa langsung ada intervensi. Nah kalau dia bermain dengan orang lain yang kita nggak tahu siapa, apakah itu bisa dilakukan. Jadi sekali lagi diperhatikan lagi rating usianya, terus dengan siapa dia bermain, apakah aman, apakah kenal atau tidak. Nah itu yang harus di jaga. Ya karena ini kan mengadopsi peran aktif ya Mbak ya, jadi kan pengawasannya harus cukup penting, jangan sampai kemudian peran-peran yang tidak semestinya justru terbawa dalam situasi real. Terima kasih banyak Mbak Vera Itabiliada atas waktunya pagi hari ini, semoga menjadi keospadaan untuk kita semua, terutama para orang tua. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Vera. Terima kasih, salam, pagi.